Di kota Solo, kalau tanpa Bapaknya menjadi seorang presiden, apakah bisa dapat 90% suara di Solo? Susah sih. Susah. Iya, makanya kalau ada orang yang bilang ini dinasti politik, udah maklumina. Lama-lama nggak aman ya. Kalau menurut Bang Mamer, dinasti pemerintah itu gimana? Nggak apa, nggak ada aturan. Nggak apa-apa ya, tapi ya dari personnya sendiri dong. Personnya sendiri, kalau saya di posisi ini, kalau tanpa Bapak saya, saya apalah. Artinya, ya makanya tahu diri, yaudah kita harus sejajar dengan yang lain. Eh, udah nggak usah calon. Oh, nggak usah nyalon? Iya, karena calon pasti sponsor banyak, menang banyak. Jadi saya nggak boleh nyalon nih? Kalau bisa jangan. Kalau mau calon itu nggak ada larangan. Aman nih, aman nih. Ini sebabnya jagain aja nih, terus. Kalau belum menyebut nama, lanjut terus. Jadi yang penting nggak menyebut nama aja? Yang penting tidak menyebut nama, tidak meninggung sesuatu. Silahkan, lanjut terus. Saya jagain nih. Oke, oke. Berarti ya tergantung dari personnya. Mas Kaisang sendiri. Kalau aku misalnya kelihatannya orangnya baik, kelihatannya doang. Kelihatannya? Aslinya nggak? Nggak. Oh, itu udah cocok itu jadi calon. Biasanya kayak gitu ya? Karena semuanya kan baik di TikTok. Tentu baik dikenyataan. Oh, iya. Nggak semua, nggak semua, nggak semua. Jangan nyebut semua. Semua tanpa nama, nggak apa-apa dong. Tanpa nama. Yang aman. Nggak semua.